Pemirsa ratusan orang tertipu arisan online yang dibuat sepasang kekasih di Ponorogo, Jawa Timur. Dilaporkan kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah. Selama 3 bulan berlangsung antara peserta arisan dengan admin tidak saling kenal dan hanya berhubungan melalui media sosial. Ada-ada saja ulas pasang kekasih ini. Berkedok arisan online sepasang kekasih di Ponorogo, Jawa Timur menipu ratusan orang hingga 2 miliar rupiah. Berdasarkan laporan korban, pelaku ditangkap anggota Polres Ponorogo, Jawa Timur. Dari tangan sepasang kekasih ini polisi menyita uang tunai senilai 200 juta rupiah, 6 telepon genggam, kartu ATM dan sebuah mobil yang diduga hasil penipuan arisan online. Aksi sepasang kekasih ini tergolong rapi. Awalnya melalui akum media sosial Instagram, pelaku membuat arisan online yang bernama Cewek Butuh. Pembayaran terkecil dimulai dari 150 ribu rupiah dan terbesar 30 juta rupiah. Selama 3 bulan arisan berjalan lancar dan pengikutnya makin banyak. Pesertanya hingga mencapai ratusan orang berasal dari Bandung, Jakarta, Surabaya dan kota lainnya. Total dana yang terkumpul hingga mencapai 2 miliar rupiah. Antara peserta arisan dengan admin tidak saling kenal dan hanya berhubungan melalui media sosial. Namun saat pengundian tanggal 23 Maret lalu, akun Instagram milik pelaku dihapus. Pelaku sebagai admin tidak bisa dihubungi dan peserta baru sadar menjadi korban penipuan berkedok arisan online. Kalau saya rugi kurang lebih 10 juta, Pak. Dulu bisa percaya itu gimana, Pak? Karena yang dia pakai kan, Pak, di situ pertama ada kayak endos-endos gitu kan, Pak. Yang dipakai di Instagram, contohnya artis-artis gitu lah, Pak. Yang promosi-promosi. Jadi kita mungkin, apa, kita punya pikiran percaya aja lah. Pasti ini nggak mungkin lah yang leweng atau yang macem-macem gitu. Jadi kita percaya aja di situ. Hingga kini polisi masih terus melakukan pendalaman kasus penipuan arisan online dengan bekerja sama dengan sejumlah polres lainnya tempat para korban melapor. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuki, Ayus melaporkan.